Intro Seperti apa kita melihat sebenarnya kondisi ekspor di Sulawesi Selatan sejauh ini? Saya memang dari awal sama Buken Mulu ini mempertajam dua ekspor Kepala Autoritas Jasa dan Keuangan 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 Supaya persaingan daya saing global ini bisa kita lebih menangkan Pak, tadi Bapak menyinggung soal suasumbada sendiri, nah bagaimana peran dari pemerintah provinsi atau provinsi sosial dalam suasumbada pangan terutama untuk Indonesia? Kita ada penghargaan, 5 gubernur di Indonesia ada penghargaan dari Menteri Pertanian, dari Presiden, tentang suasumbada pangan, karena kita bisa memberikan ekspor ke profesi lain. Profesi lain juga merasa bahwa dengan adanya penyangga lubung padi ini lebih percaya diri juga untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Di tengah krisis pangan Pak, seperti apa mungkin Pemprov mendorong tetap stabilnya kondisi pangan di Sulawesi Selatan, terutama kontribusi ke Indonesia? Kita mendorong semua petani kita, UMKM kita, kita pastikan penyuluh-penyuluh kita yang ada di lapangan, dioptimalkan SDM-nya. Kemarin Menteri Pertanian itu, jangkang itu, pejabat-pejabatnya dikasih kur. Nah ini inovasi Menteri Pertanian kita, ESROM 3-nya dikasih 50 juta, ESROM 2-nya 1 juta, pertanggung jawab bukan dia bilang. Tapi kalau salah, jabatan taruhannya, jabatan taruhannya. Dia bilang, kalau begitu sekda juga ada kurian, ada kurian juga sekda. Yang penting di mana tempatnya, lahannya di mana, dia kasih. Jelas, ya. Ya kasih, inilah bagian inovasi Pak Menteri Pertanian, Pak Profesor Dr. Tarihasi Liput, mari. Ya, makasih ya. Ini tinggal pertanyaan saja, Pak Jai. Super Dinas Pernagangan Sulawesi sendiri seperti apa, Pak? Yang pertama, kalau kita bicara support, kan apa pemerintah peragangan menyangkut masalah ekonomi, pasti kita support semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, terselenggar lagi satu kegiatan besar yang didugun penuh oleh Jim Terminal Peti Kemas, berkara sama dengan para stokor dan lain-lain. Yang terlibat dalamnya ini, semua yang penguasa pelabuhan. Ada Jim Terminal Peti Kemas, ada Kisah Bandaran, ada Bia Cukai, ada Autoritas Pelabuhan, ada apalagi Head Regional 4 Pelindo. Ada Bia Cukai. Nah, ini mereka semua, kita berkolaborasi untuk membuat suatu agenda. Agenda untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Agenda kita itu adalah, ayo mari kita sama-sama untuk memperingati dengan cara, mari kita melepas ekspor, kita kumpulkan semua pelabuhan ekspor semua. Bagaimana agar sampai di tanggal 16 Agustus ini, kita adakan sebuah serungan untuk melepasan ekspor semua. Alhasil, Alhamdulillah, tadi kami kita sudah selalu tahu bahwa per hari ini, per hari ini kita berhasil melakukan ekspor itu sebanyak kurang lebih sekitar, sesuai dengan itu sebanyak kurang lebih sekitar 648,6 miliar. Dengan total ekspor yang kita lakukan itu adalah kurang lebih sekitar 61,59 ton. Ini sesuatu hal yang menurut saya sebuah lonjakan, lonjakan kita dari pemerintah Provinsi Selatan untuk meningkatkan ekspor tersebut. Nah, kami juga melibatkan beberapa pelabuhan, ada tiga pelabuhan yang kita pakai hari ini. Di sini sendiri, Terminal Peti Kemas ini, ada di Pelabuhan Melih, di Peti Kemas. Kita sengkronikan semuanya, kita telah melakukan agar supaya memang di hari ini bisa kita keserakannya. Itu seperti itu. Terima kasih ya, hari ini kita mengadakan pelepasan ekspor yang sudah berkali-kali kita adakan di tempat ini. Tentunya hari ini rasa kesyukuran selaku asosiasi yang menghumpun para pelaku usaha ekspor yang ada di Sulusi Selatan dan Sulusi Barat. Tentunya sangat luar biasa bahwa hari ini kita bisa mengekspor dengan milih Rp658,6 rupiah. Tentunya angka ini sangat luar biasa mengingat kondisi Sulusi Selatan, Indonesia, dan dunia ini masih dalam wabuhan corona pandemi 19. Harapan kami hari ini akan menjadi rutinitas yang akan selanjutnya berjalan sehingga ekspor selusi Selatan bisa konsistim dan stabil terus. Harapan kami para pelaku usaha yang ada di Sulusi Selatan dan Barat mencoba menghimpun kekuatan agar konsistensi ekspor selusi Selatan bisa stabil. Ini adalah bagi para pelaku usaha itu terutama transportasi dan pembiayaan. Kenapa? Karena barang itu kan sudah ada. Berarti sisa diolah. Tetapi yang menjadi hambatan untuk sementara ini adalah logistik. Yang membuat nilai bersaing komoditi kita keluar itu agak sedikit berat mengingat biaya logistik yang sampai hari ini masih sangat besar dan mahal. Yang bisa menjadi hambatan bagi para pelaku usaha untuk melakukan pengirman barangnya ke luar negeri. Yang kedua itu tentunya modal. Kenapa modal itu menjadi salah satu faktor penentu? Mengingat setiap transaksi barang yang dibeli oleh para pelaku usaha di lapangan itu kan terjadi rutinitas yang siapkan stok. Nah sehingga kalau ada dana berarti stok itu bisa dimakin banyak di para pelaku usaha sehingga bisa diputar dan bisa diproduksi. Nah otomatis semakin banyak stok berarti butuh biaya yang selanjutnya setelah diolah bisa menghasilkan kekuatan luar biasa. Terima kasih telah menonton!